Selamat sore Mbak Santi dan Mbak Santi. Ini namanya semuanya pakai es ya. Selamat sore sebelum kita berlanjut, kita akan ngobrolin nanti bagaimana Mbak Siti dan Mbak Santi ini menjalankan usahanya dari Mbak Santi ini dengan Lumintu. Ini jenisnya adalah fashion dengan jenis sosial KM Sibori, tempat tisu, rompet, tas, kemeja, dan lain-lain. Kemudian kalau Mbak Santi ini juga fashion, terutama masker kain, pakaian jadi, masker kain sudah saya sebut tadi ya, dengan tukungnya ini cantik.shop.id. Di IG-nya. Sebentar kalau Mbak Siti tadi, Sinti underscore apar. Benar ya Mbak Siti ya? Sama UPPKS Lumintu 1. UPPKS Lumintu 1. Jadi ada, nama usahanya ada dua ya. Kalau tadi di IG-nya Mbak Siti Anusko apar. Nah, ini dua-duanya fashion, tapi beda. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir di Smart Entrepreneur ini. Dan ini siapa dulu nih yang mau berbagi pengalamannya gitu ya, sebagai pelaku bisnis UMKM. Mungkin Mbak Siti dulu. Yang senior ya. Yang senior ya. Yang senior. Ya Mbak. Mbak Siti, ini mulai kapan Lumintu, ini UPPKS Lumintu 1 ini? Dan juga kenapa sih memilih si Bori gitu ya? Mau nggak? Ya. Kalau dari UPPKS Lumintu 1 sendiri, ini sebenarnya dari tahun 2009, itu dulu awalnya saya hanya jualan lotek, Mbak. Oke. Ya. Tapi di tahun 2016 mau 2017 ini, baru kami produksi kain si Bori. Ya, kain si Bori. Karena waktu itu kan lagi booming ya. Dan saya senang dengan bermain warna itu ternyata menyenangkan. Dan katanya sih awet muda, Mbak Dian. Oh gitu ya? Iya. Kayak anak teka main warna gitu. Iya. Oke. Jadi awalnya adalah karena main warna. Pantesan di belakangnya si Bori-nya warna-warni banget. Iya. Betul. Iya. Itu warna-warna yang ngejreng. Padahal si Bori ini kan susah ya kalau dibikin warna-warni ya? Siapa ya itu? Enggak. Kalau bikin si Bori itu harus siap-siap dapat kejutan gitu. Karena yang dibayangkan dengan yang jadi bisa beda gitu. Gitu gak, Mbak Siti? Iya. Karena handmade ya. Jadi itu tergantung lipatan juga. Sama ngikatnya itu harus kenceng gitu loh. Iya. Jadi nanti kalau nggak kenceng juga hasilnya beda. Seperti itu. Kalau nggak kenceng hasilnya beda. Iya. Kan itu nanti diikat dengan karet ya. Ini saya lupa untuk apa bawa itunya. Iya. Jadi nanti beda karena handmade tadi ya. Beda karena handmade. Oke. Jadi benar. Nggak bisa benar-benar seperti yang direncanakan gitu ya. Nggak kayak print ya. Iya. Tapi bisa juga sih kalau saya dapat pesanan itu ada 10. Bisa sama semua. Iya. Sama semua. Oke. Jadi bisa istilahnya sama. Tapi samanya benar-benar sama apa nggak ini 10 nih? Iya. Sama. 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 Seperti iya. Nah seperti ini nih. Ini nanti bisa sama ya. Oke. Jadi bisa sama gitu ya. Terutama untuk mungkin potongan kecil-kecil ya. Kalau potongan besar-besar. Apakah juga bisa sama persis atau? Ya itu kan maksudnya potongan gimana? Kan ini nanti lipatnya kan ada seti tiga. Ada kotak gitu. Ya. Jadi itu masing-masing 2 meter sih mbak. Oh masing-masing 2 meter. Iya. Oke. Nah kita pindah dulu ke mbak Santi ya mbak Siti. Iya. Nah mbak Santi. Siap. Ini kalau mbak Santi ini adalah perutama sebenarnya fashionnya. Jenisnya apa ini? Kayaknya kalau di belakangnya. Apa ya istilahnya? Ecoprint. Ecoprint. Ecoprint betul. Ecoprint. Karena asli ya daun-daun di sebelah kanannya mbak Santi. Ini apa namanya? Asli dari daun. Apa namanya? Penyaknya dan warnanya semua dari daun. Oke. Oke. Nah ini kalau Ecoprint juga punya tantangan tersendiri nih. Kalau si Bori katanya gak bisa persis ya. Walaupun ya oke secara garis besar. Persis gitu ya bentuk cetakannya. Sementara kalau si Bori ini warnanya yang kadang-kadang beda. Iya. Ini mau hijau. Eh ternyata hijaunya. Hijau itu kan macem-macem gitu. Nah ini kayak daun di sebelah mbak Santi ini. Kayaknya sih bentuk daunnya sama. Tapi hijaunya beda-beda ya mbak ya? Beda-beda. Iya betul. Itu salah satu tantangan dari ini. Jadi setiap produk tidak bisa sama persis. Kita gak bisa. Saya mau yang persis ini. Kalau customer kadang-kadang minta seperti itu. Kita gak bisa. Karena itu sama juga kayak si Bori. Jadi sistemnya kejutan. Jadi setiap kali kita bikin. Kita selalu waktu membuka itu. Lipatan itu. Selalu kita udah siap. Udah dibuka terus. Pastinya kayak apa-apa gitu. Oke. Wah ini menarik ya. Karena berarti. Karena handmade ya. Sebenarnya dua-duanya ini si Bori. Dan juga ekoprin ini. Istilahnya kan dibuat satu persatu. Istilahnya gitu. Nah apalagi kalau ekoprin. Setahu saya ini. Satu persatu. Apa ya. Cetakan gambar. Baik itu daun. Atau bunga. Atau apa yang. Satu persatu gitu dikain. Nah ini kalau Mbak Santi. Seberapa sabar. Seberapa lama ini biasanya. Paling lama pernah bikin. Paling lama pernah bikin kain tuh. Berapa lama? Nah gitu. Oh gitu. Ini bisa sampai. Sepertinya gak begitu lama loh Mbak. Satu kali. Iya. Empat jam. Empat sampai lima jam. Juga sudah bisa. Empat sampai lima jam. Oke. Itu lama Mbak. Namanya gak berarti. Selama empat lima jam gitu. Kita terus menerus proses gitu. Enggak. Sanya kita harus kadang merebus selama dua jam. Mengukus selama dua jam. Karena itu jadi lama. Bukannya dalam dua jam ini. Terus kita. Oh. Bapain gitu. Enggak. Bapain gitu. Enggak. Yang kebanyakan yang apa. Nunggu kering. Atau nunggu dikukus. Kayak begitu. Sambil nunggu kukus. Sudah bisa ngerjain kain berikutnya gitu ya. Lain-lain. Iya betul. Oke. Jadi ternyata ada mensiasati caranya. Kayaknya si Bori juga gitu ya Mbak Siti ya. Iya. Cuman kalau si Bori lebih simpel gak perlu direbus Mbak. Iya. Yang paling lama kan nunggu direbusnya tadi kalau ekoprint ya. Tapi kalau si Bori biasanya saya pulang kerja sore itu ngelipetin gitu ya. Saya lipat. Terus apa. Besok pagi itu kalau ada panas baru saya pewarnaan gitu. Nanti siang itu sudah kering. Baru semalam saya bilas gitu. Terus setelah kita upload di WA. Laku Mbak. Jangan lama-lama. Sukses. Keren-keren. Iya. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ini padahal kayaknya enak banget ya. Pagi, malam lipat-lipat. Kayak pakai jahit juga kalau si Bori. Terus pagi diwarna. Siang sudah langsung jadi. Langsung laku sorenya gitu. Ini apalagi di masa pandemi. Apakah memang sesimpel itu? Nanti kita di segmen kedua. Kalau Anda punya pertanyaan juga silahkan. Kami tunggu di WhatsApp 0815-689-6666. Dan juga saya ingin tanya nih nanti. Sebenarnya mulai kapan gitu ya. Dan apakah ada banyak perubahan di masa pandemi ini. Dan bagaimana juga untuk beradaptasinya gitu. Tapi sebelumnya kita jeda dengan pariwara dulu ya. Mbak Siti dan Mbak Santi. Baik. Mbak Siti dan Mbak Siti. Siti dan Mbak Siti. Siti dan Mbak Siti. Ya, sepanis-panis masih bersama saya diapar minta. Kita masih dalam program Smart Entrepreneur. Dan kita bersama dengan Mbak Siti. Dengan karyanya si Bori dari UPPKS Lumintu 1 Dan juga ada Mbak Santi dengan cantik question ya Oke kita ke Mbak Siti lagi dulu ya Nah ini sebenarnya mulai kapan ini Kalau tadi kan belum disebut loh sebenarnya tadi Sebenarnya mulai kapan gitu ya Karena kayaknya kok tahu-tahu udah banyak gitu karyanya Dan sudah jalannya udah santai gitu Udah punya sistem sendiri tiap hari Gimana Mbak Siti? Iya awalnya dari tahun 2017 Saya mulai usaha ini Dan awalnya sih itu ikut pelatihan-pelatihan Yang diadakan dari Desperindak Waktu itu ada pelatihan bikin motif Sipuri Nah itu dari situ saya ini senang ya Kok apa ya mudah gitu Dan lagi itu tadi bermain warna tadi Jadi dari 2017 sampai sekarang Saya bikin Sipuri Dari 2017 sampai sekarang berarti Ini sudah memasuki tahun keempat ya Iya Oke sudah 4 tahun Sudah menemukan apa ya istilahnya langgam Sistemnya jalan gitu Ini di awal-awal dulu Bagaimana ya Apakah perlu memperkenalkan Sipuri dulu gitu Atau kemudian orang sudah banyak yang tahu Atau mungkin Kalau Sipuri dulu kan kayaknya warna-warnanya Satu ton ya Ini kayaknya punya Mbak Siti bisa warna-warni nih Iya Jadi awalnya masih Belum rapi Mbak Masih pelepotan gitu Masih ternoda ya Jadi kalau Masih ternoda Iya Kalau membuka itu kan harus Langsung dibuka gitu Karena kalau nempel kainnya Bisa ini Warnanya nempel ya di kain Jadi namanya ternoda tadi Ternoda Saya bikin untuk baju saya sendiri Sambil apa Promosi Kalau hasil karya gitu Jadi saya bikin baju Saya bikin celana panjang Terus saya Ya pokoknya saya pakai sendirilah gitu Sampai itu hasilnya yang Sipuri itu Ya sudah agak bagus seperti itu Terus baru saya Untuk ini dulu Apa Doorpress Iya Jadi saya belum jual Jadi saya kasih untuk doorpress-doorpress gitu Giveaway-giveaway kalau sekarang ya Iya Terus Kan ada Waktu itu ada kumpul-kumpul Apa Reoni Seperti itu ya Itu biasanya saya Kasih untuk itu tadi Jadi Untuk memperkenalkan aja gitu Terus akhirnya Banyak yang tanya itu tadi Ada nggak barangnya Seperti itu Baru saya jual gitu Oke Ini dari mulai Apa istilahnya Mulai bikin Sampai bisa menjual itu berapa lama Saya 2017 itu sudah mulai jual Tapi belum Belum banyak gitu Tapi setelah Ini 2020 Sampai sekarang Banyak pesenan dari ini Untuk seragam PKK Untuk seragam KB Itu Banyak juga Seperti itu Kebanyak kan seragam ya Iya Seragam Iya Dan kemeja untuk bapak-bapak juga Ini berarti kalau ngomongin seragam Itu kan jumlah produksinya harus banyak dong Iya Cuman ya itu tadi kan Hasilnya mirip ya Jadi nggak begitu Mencolok untuk bedanya gitu Jadi untuk warna sama Cuman hasilnya Mungkin kadang ya itu tadi Ada yang Kurang besar Lipatannya seperti itu Iya Oke Jadi Dari mulai dipakai sendiri Ini berarti menekinnya diri sendiri ya Istilahnya gitu Menekinnya diri sendiri Kemudian dipakai buat giveaway Ini strateginya unik ya Dari diri sendiri Kemudian dari giveaway Dan habis itu mulai nih Menciptakan Apa istilahnya Menciptakan Kebutuhan nih Buat yang lihat Iya Oke Nah Tapi emang berarti Latar belakang Suka menjahit Atau memang bisa gitu ya Karena kayaknya ini langsung bikin baju nih tadi Si borinya Kalau untuk menjahit Kebetulan di Kelompok UPPKS tadi Memang ada yang Bagian jahitnya Ya Jadi kami ada 19 anggota Itu dari Latar belakang yang Berbeda Iya Kalau saya Ada bertiga itu Bikin si bori Yang dua Menjahit Nah itu terus nanti Ada yang promosi juga Seperti itu UPPKS ini apa tuh Mbak Siti UPPKS itu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Oh Oke Dulu dari Binaan BKKBN Iya Iya Terus kami juga Bimbingan dari PEW juga Iya Untuk ekonomi wilayah itu Dari Disperindak Disperindak Oke Ini berarti UPPKS Lomento ini Kolaborasi Sembilan orang Tadi ya 19 Oh 19 Oke 19 Oke 19 orang Dengan Salah satunya Mbak Siti ini Dengan Si bori Gitu Oke Kita Beralih ke Mbak Santi Mbak Santi dulu Mbak Santi Kalau Mbak Santi ini Juga Apa istilahnya Sudah lama Atau mungkin Kalau saya Masih bayi Masih bayi Masih bayi Saya mulai Menetap di Jogja Itu dari Desember tahun lalu Saja Mbak Terus Dari Januari Saya mulai Bikin NIB Mulainya saya Bikin NIB Terus saya Bingung Saya ke UMKM Pak Ini saya Bagaimana ya Tolong Dibina Terus akhirnya Dimasukkan ke kamu Ini nanti Mbak Disini banyak Apa namanya Pelatihan Dan apa Seminar-seminar Atau workshop Begitu Terus Yaitu Jadi latar belakang saya Hampir separuh Hidup saya ini Tidak ada di Indonesia Saya Mulai berpikir Nanti kalau saya pensiun Pengen di Indonesia Saya pengen punya sesuatu Makanya saya Ijin dari kantor Untuk Bekerja dari Indonesia Mumpung Jamannya WFH Kan Mbak Terus saya Diizinkan sama kantor Jadi mulai Desember kemarin Saya Balik ke Jogja Dan Apa namanya Mulai merimpis ini Kebetulan Kalau usaha saya Yang dulu-dulu Itu memang Cuma Bawa Produk-produk Indonesia Keluar negeri Seperti Kulit Ataupun Tas rotan Itu banyak diminati Di luar negeri Nah sekarang Saya ingin punya sendiri Pengen punya sesuatu sendiri Yang bisa saya produksi sendiri Dan mungkin Pada akhirnya Nanti juga Bisa bermanfaat Untuk masyarakat sekitar Nah terus Pertamanya Masker Masker yang berstandar SNI Itu produk saya Pertama Nah terus Sudah di uji coba Di lab Dan segala macam Nah sekarang Lunggu PPKM ini selesai Nanti mau saya sertifikasi Ke Bandung Selama itu juga Banyak ternyata Saya coba Bikin ecoprint Sekarang saya lagi Belajar batik Kontemporer juga Di LPK Arimbi Nah itu Apa namanya Ternyata banyak Peminat yang ecoprint Di luar negeri Begitu Nanti apa namanya Terus Nanti kedepannya Juga batik Dan sebagainya Oke Ini ngomong-ngomong Berarti Sebenarnya Bikin ecoprint Ini sambil BF Iya Nanti kalau Kalau harus BFU lagi Gimana nih Saya sudah dikasih Apa namanya Saya sudah kasih Apa namanya Ancer-ancar Balik saya Kerja dari online Itu mungkin sekitar 3-4 tahun Oke Remote ya Remote office ya Iya Indeminate Ini Apa Waktunya Udah gak Belum tertentu Mereka bilang oke Oke Jadi Begitu Ternyata Nah Ini tadi kan padahal Kalau Mbak Santi bilang Kadang-kadang Saya bawa kulit Torotan gitu ya Kenapa Kemudian Yang ditekuni adalah Ecoprint Karena Karena Apa namanya Demandnya Lagi disitu Kebetulan kulit Sama ini Lagi Anu Gak Gak jalan Gak berjalan banyak gitu loh Mbak Trendnya udah habis Kayaknya Sedang turun Sudah turun Sudah turun Lagi Banyak Apa namanya Perlukan Ini adalah Ecoprint Saya bikin Ecoprint Untuk kain Hijab Gantungan kunci Terus Masker Seperti itu Sepatu Dan tas Tasnya dari kulit Oke Oh tasnya dari kulit juga Tapi dipadu dengan Ecoprint itu Atau gimana Ecoprint Iya betul Kebetulan gak ada Contohnya Jadi gak bisa Oke Gak apa-apa Wah ini Jadi Sebenarnya Statusnya Masih tetap Ngantor ya Sebenarnya Kalau dipikir-pikir Oke Jadi Apa istilahnya WFH Di Indonesia Ini kalau Kalau harus ngantor Kemana nih ngantornya Saya di Dubai Oh di Dubai Oke Jadi ternyata Kantornya jauh Jauh banget Jauh banget Gitu ya Dan Kalau justru WFH ini Berarti menguntungkan Ini kalau orang lain Mungkin ada yang mengeluh WFH Gak Nyaman Ini kalau buat Mbak Santi Bersyukur banget Alhamdulillah Soalnya saya juga berpikir Gak selamanya Saya akan kerja Kan Mbak Saya suatu saat nanti Akan pensiun juga Makanya Kalau gak punya Kalau saya tiba-tiba pensiun Gak punya skill Mau apa Oke Ini dari Desember Sampai ke Bulan Agustus Berarti Jalan 8 bulan Untuk Cantik fashion ini Ini tadi disebut Kalau Mbak Santi bilang Demennya lagi tinggi Apalagi mungkin Karena awalnya Mbak Santi bikin masker Ini menarik Karena Sebenarnya Kayaknya semuanya Justru punya rejeki Gara-gara pandemi Iya betul Betul Mbak Saya juga heran Seperti kata Mbak Siti Tadi tahun 2020 Yang mulai pandemi Malah justru meningkat Oke Jadi ternyata Bisa Ini ya Menemukan sisi terangnya Dari pandemi Alhamdulillah Ya Mbak Oke Nah Oke Setelah ini Kita sebentar lagi Akan masuk ke segmen ketiga Tapi sebelumnya Kita masih punya Sekitar 2 menit Di segmen kedua Ini Dua-duanya Dari Mbak Siti Bilang Kalau mulai naik Justru di pandemi Mbak Santi Juga menemukan Menemukan Bisnisnya Di Jogja ini Gara-gara pandemi Nah Ini yang menarik Karena Banyak juga Yang Kalau orang kan Lebih banyak yang mengeluh Ini Bagaimana Kok bisa begitu Apakah memang Kalau untuk Mbak Santi Memulai Memang di masa pandemi Sebentar Mbak Siti Berarti harus ada adaptasi Entah itu Dari sisi Apanya saja Oke Nanti biar dibagiin Kisahnya Sama Mbak Siti Dan juga Mbak Santi Sebaliknya Kita mau jeda dulu Mbak Siti Mbak Santi Kita jeda dulu ya Jangan kemana-mana Silahkan Kami tunggu Anda Di WhatsApp 0815 5689 6666 Silahkan juga Anda bisa Phone live Di 0274 557 760 Sampai jumpa di video Terima kasih. 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 lebih maskeran. Kan ini tiga lapis ya. Tiga lapis itu bisa jadi 40 lebih. Jadi satu kain dua meter sekitar luasnya dua meter persegi berarti ya. Jadi separuh masker, separuh tempat tisu. Jadi ternyata tetap bisa beradaptasi dengan produknya. Nah gimana dengan penjualannya? Apakah kemudian mengubah dari offline-nya, kemudian banyak-banyakin di online-nya atau gimana? Seperti tadi ya, kami tawarkan ke OPD-OPD tentang masker yang waktu awal-awal itu memang banyak. Jadi nanti dari kantor itu banyak yang pesan. Di BKKBN sendiri, beliau juga pesan waktu itu masih seratus piece, seratus piece gitu. Iya, iya. Jadi langsung ya bukan online ya? Iya, langsung. Jadi langsung ke... Jadi OPD nanti langsung ke WA saya. Begitu. Langsung, nggak online ya smart listeners. Jadi kalau yang lain mungkin langsung berpikir, oh dia soalnya beradaptasi dengan penjualan online, jadi tetap bisa naik. Ini PKS Lubuntu 1, terutama si boringnya Mbak Siti, ini tetap langsung. Jadi nggak online. Tapi online-nya apakah juga tetap jalan atau nggak? Tetap. Tetap jalan. Tapi sampai sekarang masih tetap lebih banyak penjualan mana yang online atau offline? Iya, dua-duanya. Amin, suka. Iya, itu tadi kadang saya apa, pasang di profil itu tentang produk gitu. Terus nanti banyak yang tanya, masih ada nggak berapa itu harganya gitu. Seperti itu. Dan setelah belajar dari pelatihan-pelatihan tadi kan kita punya banyak toko ya. toko yang kita dibantu untuk online itu tadi, Sibakul dan lain sebagainya tadi. Oh, Sibakul juga ya Mbak Siti ya. Iya, iya. Oke. Jadi online-nya justru online pakai media sosial sendiri dan juga dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh Desperindah.com UMKM Kota ya. Oke. Nah, kalau Mbak Santi, kita ke Mbak Santi lagi. Halo. Mbak Santi tadi awalnya bilang bikin NIB tapi terus habis itu mau gimana gitu ya. Sampai bingung. Orang kan biasanya usaha dulu, jalan dulu, baru bikin NIB. Ini Mbak Santi bikin NIB dulu gitu ya. Kok bisa, Mbak? Kok bisa bikin NIB dulu gitu? Apa namanya, waktu itu sudah saya sudah punya ini sih Mbak sudah punya masker. Sudah punya panggungan. Cuman apa namanya, saya kebingungannya marketnya kemana, terus ada urusan apa lagi setelah ini, terus komunitasnya ada enggak, kayak begitu. Makanya saya ke UMKM, Dinas UMKM itu untuk cari pencerahan like apa, namanya saat berikutnya apa gitu. Terus saya diikutan ke kamu, mungkin Bapaknya juga bingung mau tak apain ya. oke, jadi ternyata sudah punya produk dulu. Ini kemudian kenapa tertarik bikin NIB itu? Saya mungkin banyak juga ya, teman-teman UMKM ini di Jogja yang sudah jalan lama bahkan, tapi enggak punya NIB gitu. Sebenarnya keuntungannya NIB apa ini kalau buat Mbak Santi? kenapa terus jadi bikin? Kebetulan kalau menurut pengalaman saya di luar itu semua usaha enggak boleh jalan kecuali ada legalitas. Makanya itu saya pikirnya harus legalitas dulu baru ini apa namanya baru pemasaran. Itu menurut saya sih Mbak, enggak tahu di sini bagaimana. Benar ini, ini wargan-wargan jempolan ini ya, teladan ini. Benar-benar, semua harus legal dulu baru jalan. Jangan coba-coba terus baru ngurus izin gitu ya Mbak. Ini sebenarnya benar ini, alur yang benar ya. Jadi, begitu ada NIB, justru kemudian kayak dibukain banyak pintu ya Mbak Santi ya? Iya, Alhamdulillah ya. Dengan ikut kamu jadi saya lebih terbuka dengan situasi pasar di sini dan punya network mulai punya network dari teman-teman juga dari teman-teman di kamu ini komunitas ini dan komunitas lain juga. Oke, nah kalau tadi Mbak Siti kan bilang kalau pemasaran offline juga jalan, pemasaran online juga jalan gitu ya. Nah, kalau Mbak Santi ini pemasarannya kebanyakannya pakai offline atau online apalagi di masa pandemi ini, apalagi baru mulainya di masa pandemi ya, di tengah pekah nih ya. Pandeminya sudah hampir satu tahun ini Mbak Santi baru mulai bikin. ini bagaimana ini. Ya Mbak, jadi saya customer saya kebanyakan network saya di luar. Jadi mereka apa namanya mereka sendiri yang langsung pesan gitu. Saya kontak aja ada yang mau ini enggak gitu terus mereka langsung pada pesan. Kalau online-nya sendiri saya baru mulai punya IG tiga hari yang lalu. Baru mulai semua online tadi belum ada yang beli dari online. Baru tiga hari. Loh, berarti yang beli-beli dari luar negeri ini lewat mana? Karena mereka teman saya maksudnya temen atau temennya temen atau pokoknya kayak begitu. Jaring ya. Jaring pertemanan. Tapi tidak lewat media sosial ya kemarin. Maksudnya untuk produknya. Media dikasih aja. Jadi pakai akun pribadi pun. Kalau media sosial pakai akun pribadi ya. Bukan akunnya cantik fashion ya waktu itu ya. Iya. Belum, belum Mbak. Paling WhatsApp Mbak. Paling pakai WhatsApp. Oke. Ya. Jadi ini dua-duanya unik. Kalau orang semua katanya di masa pandemi semuanya lari ke online gitu ya. Banyak sekali marketplace-marketplace yang disediakan. Mungkin kalau Mbak Siti juga pakai marketplace tapi lokal dari Sibakul dan teman-teman dari Desperindakom UMKM. Nah, ini kalau Mbak Santi justru pakai jaring pertemanan dulu. Ini sebenarnya juga unik. Karena ini jangan-jangan tapi di phone book apa catatan nomor telepon di HP-nya Mbak Santi ada berapa ribu itu tapi. Iya, itu kadang-kadang ada yang bekas yang dulu pernah order ke saya kulit dan sebagainya. mereka sebetulnya mereka yang apa namanya yang ngasih info ke saya kalau sekarang ada trend baru Ecoprint. Dari situ saya melihat disini langsung aja saya kira cepat belajar Ecoprint bikin aku juga bisa oke gitu berapa lama nih belajar Ecoprint nih sampai pede untuk saya juga punya gitu itu gak lama kok Mbak jadi satu macam Ecoprint itu saya belajar cuma satu hari iya satu hari cuma satu hari karena kebetulan apa namanya guru saya apa namanya bagus sekali gitu loh jadi saya langsung jadinya juga bisa bagus gak pakai harus error-error kayak begitu dan gurunya ketat banget kalau ada salah sedikit sudah saya diceper pokoknya jadi pokoknya privat ya privat jadi guru gala ada fungsinya ya gak gala sih Mbak cuma guru tegas guru tegas gak gala disiplin disiplin oke ini berarti cuma satu hari sudah bisa bikin satu jenis Ecoprint ya emang Ecoprint juga ada banyak macam-macamnya ya kayak si Bori banyak pola teknik ikatnya gitu nah ini saya jadi pengen belajar juga karena cepat satu hari bisa iya satu hari bisa kok oke nah untuk Ecoprint itu sendiri kemudian memilih berarti dibilangin ini loh masker dari bahan Ecoprint gitu ya kemudian belajar Ecoprint berarti mulai mulai nah waktu menawarkan produk aku juga punya loh masker Ecoprint itu gimana di-blasting atau satu-satu kemudian ternyata dari satu itu nyebar gitu gimana ya apa namanya saya cari yang kayaknya semua deh semua saya info kayak di-blasting semua info kalau saya punya iya terus yaudah ternyata banyak respon dan saya semakin giat aja pokoknya semakin giat aja iya produksi masker pertamanya berapa nih dan sekarang berapa maksudnya jumlahnya jumlahnya produksinya gitu jumlah produksinya itu by order kok mbak oh maksudnya jumlah dari awal iya cuman by order yang pertama kali order pertamanya berapa 100 biji 100 biji ya oke jadi tapi saya outsource mbak jahitnya saya akan semuanya jadi saya gak oke jadi di jahit jadi kalau kayak mbak Siti tadi memang satu kelompok ya satu grup ya saya punya komunitas oh gitu sekarang punya dong sekarang alhamdulillah oke sekarang sudah punya ya dan kalaupun tadi dibilang di outsource nah ini untuk apa kendali mutunya gimana jadi polanya kalau desainnya dari saya bentuknya dari saya kebanyakan masker-masker saya adalah 3D ya tapi apa namanya juga tidak menutup kemungkinan untuk yang kayak dakbil itu yang apa namanya yang biasa dakbil yang kedepan ya yang KN95 ubah ya betul tapi kebanyakan yang masker 3D nanti polanya dari saya mereka tinggal tinggal apa namanya jahit jadi kain dari saya jadi soalnya kan ada kualitas tertentu yang harus diikuti untuk standar SNI jadi kain harus dari saya jika penjahitnya tinggal menjahit aja saya udah potong berarti oh sudah dipotong jadi Mbak Mbak Santi yang motong gitu ya kemudian di apa istilahnya di kalau orang Jawa dipondok-pondok besi Indonesia nya apa ya di kumpulin-kumpulin gitu ya jadi tiga-tiga gitu jadi penjahitnya benar-benar tinggal jahit gitu ya betul oke jadi kemudian itu yang bikin produknya terjaga kualitasnya salah satunya itu walaupun di outsource jahitnya ya oke kita mau jodoh lagi wah cepat banget kita tahu-tahu sudah mau masuk ke segmen keempat Miss Maris Nurse ya silahkan buat Anda yang punya pertanyaan sekali lagi kami tunggu masih di whatsapp 081568966666 atau phone live 0274 557 760 aww bang begit aku 1 en 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 5 3 2 2 2 0 2 Terima kasih. 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 juga new order ada lagi? Iya mbak, karena masker kain itu kan bukan disposable ya, mereka jadi pakai ulang begitu. Terus jadi repeat ordernya juga agak lama. Agak lama, tapi tetap ada ya? Tapi tetap ada, ya. Jadi misalnya kalau kayak McDonald yang kemarin, yang Dubai di Resto cepat saji. Bulan Januari ngirim ke Dubai, terus nanti bulan Februari ngirim ke McDonald Bahrain kayak begitu. Terus apa namanya? Februari Pak Maret ya? Maret saya ngirim ke McDonald Oman. Tapi yang order tetap dari McDonald Dubai, jadi satu perusahaan. Oke, jadi sistemnya mainnya ke sana maskernya ya? Iya, belum nemu pasar di sini mbak. Oh di sini malah belum lagi? Gak usah khawatir ya, pasarnya sudah beda-beda ini. Kalau di sini mungkin pasarnya-pasarnya mbak Siti ini. Sukses mbak Siti. Sukses buat kita semua. Sukses bareng-bareng tiap usanti ya. Iya, iya. Saya kutawarin juga. Ini kan mbak. Kalau mbak Siti ada ini cerita, kalau banyak kan customer-nya ini OPD-OPD gitu ya. Nah ini tadi kalau mbak Siti bilang repeat ordernya juga lama. Kalau OPD gimana nih repeat ordernya? Untuk mbak Siti. Kalau OPD ini kan biasanya saya punya foto-foto masker itu tadi. Jadi dari apa warna-warninya itu. Terus karena waktu itu kan lagi awalnya kita gak bisa temu muka ya. Jadi kita juga dapat pelatihan untuk dari BPD itu kan kita bayarnya pake Chris gitu loh. Jadi mereka pake barcode seperti ini. Iya pake Chris betul. Jadi kita gak perlu ketemu. Iya. Jadi kita gak perlu ketemu terus kita kirim aja ke OPD yang pesan tadi gitu. Jadi ya seperti itu. Kita tunggu mungkin satu atau dua hari gitu. Baru dikirim. Tapi sistemnya juga 100% kayak mbak Santi. Pembayarannya. Iya. Jadi ini ternyata salah satu strategi untuk pemasaran online ya smart listeners bahwa ya sama-sama enaknya lah ya. Mending dikirim 100% baru barangnya dikirim. gitu ya. Oke. Nah tapi kemudian apakah ada nih customer? Baik itu mbak Siti atau mbak Santi. Kan minta pembayaran di depan 100% yang kemudian udah. Nanti kalau barang saya gak nyampe lah. Yang mana membuat customer itu yakin bahwa dia melepas dana sekian itu pasti barangnya akan dia terima. Gimana? Siapa dulu nih? Mbak Santi dulu deh. Iya mbak kebetulan customer-customer saya adalah customer-customer lama. Jadi ini apa namanya mereka sudah terbiasa dengan 100% saya. Jadi kayaknya gak ada masalah. Kecuali kalau nanti saya nemu customer baru misalnya mungkin saya bisa menerapkan 50-50 ya kalau gak mungkin kayak begitu. Tapi sampai sekarang itu masih 100% di muka karena semua customer lama. Oke. Jadi karena tadinya pas ini ya sering bawa kulit dan juga rotan ini semuanya pakai 100% di muka. Jadi sudah biasa pakai sistem itu. ada gak masalah pengiriman? Nah mungkin uang sudah diterima kemudian barang dikirim tapi kemudian pengirimannya ini yang entah lama atau balik lagi ke Mbak Santi itu pernah ada pengalaman gak? Kalau kalau lamanya lama banget sih enggak mbak cuma tertentu melewati melewati dari waktu yang dijanjikan. Iya iya paling itu cuma 2-3 hari tapi selalu diupdate oleh kurirnya alasannya apa biasanya sih karena dokumentasi aja terus begitu dokumentasi dikirim terus langsung mereka jalan lagi paling telat 3-4 hari gitu Oke untuk internasional untuk internasional biasa ya telat 2-3 hari ya Iya itu jadi belum ada komplain yang berat gitu yang serius gitu untuk pengiriman belum pernah ada komplain yang berat oke kalau untuk Mbak Siti apakah punya masalah masalah pengiriman atau mungkin juga apa ya tadi pembayaran udah ya pakai kris semuanya lancar gitu ya nah gimana kalau untuk pengiriman kalau yang pengiriman untuk di apa masker saya sendiri tuh baru sampai Jakarta sama Papua oh Papua ya dan itu pun lancar sih cuman kan sudah saya bilang mungkin satu satu minggu ya satu minggu pengiriman jadi kadang malah sebelum satu minggu keenam harinya sudah sampai gitu jadi malah lebih cepat dipahit ya jadi seperti itu dipahit jadi biar ngarepnya tujuh hari datang ternyata oh hari ke enam udah datang gitu ya jadi seperti itu oke ini juga strategi juga ya dipahit kayak tadi biar rasanya bonus sehari kan jadi unik oke ya kita ada di tiga menit terakhir nih ya di smart entrepreneur nah untuk kalau Mbak Siti ini gimana nih supaya rencananya supaya tetap bertahan atau bahkan berkembang lagi untuk Sibori-nya gimana ya masih tetap harus produksi dengan variasi-variasi yang terbaru dan juga kita apa membuka link ke teman-teman yang lain jadi kalau dari satu teman nanti teman ini punya berapa teman lagi nah kita sambung terus gitu jadi nggak putus ya kadang ada yang cuma Sibori ada yang sudah bosan seperti itu kita buka link yang baru lagi seperti itu dan kita juga istilahnya rajin ke dinas ya karena di dinas itu banyak sekali sih atau pelatihan-pelatihan yang nanti kita bisa dibantu untuk promosi seperti itu ya dan kalau yang NIP tadi kami Lumintu juga sudah punya NIP ya sudah punya NIP-nya dari PT KS Lumintu oke jadi memperluas jejaring memperluas pasar sekaligus tetap dirawat pasar yang ada kalau untuk Mbak Santi ini gimana nih rencananya sekarang apalagi nih Mbak Santi kayaknya udah nggak masalah kalau orang pada berpikir bagaimana menembus pasar luar negeri ini sebaliknya kalau Mbak Santi gimana menembus pasar lokal betul itu masalah saya ya Mbak ya ini nah gimana nih challenge-nya beda gimana kemudian ini nanti ketemu pasar lokal dengan bantuan pemerintah juga kayak Mbak Siti terus mudah-mudahan juga jadi kayak Mbak Siti sukses disini juga apa namanya selain memperluas jaringan memperluas jaringan dan market juga saya ingin memperluas jadi mengikuti tren Mbak kalau misalnya sekarang suatu saat ekoprin juga akan jaring jaring dulu turun dulu terus nanti jadi kita tetap aktif mengikuti perkembangan perkembangan bisnis kerakinan oke jadi tetap jaring kalau Mbak Siti sementara Mbak Santi semakin kenal untuk tren lokal ya Mbak ya supaya bisa segera nih menembus pasar lokal saya jarang ngomong menembus pasar lokal ya karena biasanya ngomong bagaimana caranya menembus pasar global jadi job of the day ya betul gak apa-apa ya dan sudah di menit terakhir terima kasih untuk Mbak Siti dan Mbak Santi sudah berbagi informasi dan juga untuk inspirasinya semoga teman-teman UMKM juga ini bisa ketularan semangatnya memperluas di jaring memperkuat pasar yang sudah ada ini bisa belajar untuk jaring internasional ke Mbak Santi kalau Mbak Siti juga bisa belajar untuk jaring yang ada di lokal oke terima kasih Mbak Siti dan Mbak Santi sampai ketemu ya di kesempatan yang lebih baik lagi terima kasih Mbak terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Smart Entrepreneur di sore hari ini setelah ini saya dihaparamitakan teman Anda dalam program Jogja Warta